Asuna tercengang, Tuan Valkyrie. Tuan Valkyrie apa? Abeno tidak membuang waktu mengurusi Asuna, dia berjalan ke depan reka, lalu membungkuk dalam-dalam memberi hormat. Tuan Valkyrie, maaf sekali. Aku yang tidak mengajarinya dengan baik sehingga menyebabkan masalah untuk Anda. Anda tenang saja. Aku hari ini pasti akan membantu Anda mendapatkan keadilan. Reka meliriknya dengan tatapan dingin, lalu berkata dengan marah, berlututlah. Bruak, seluruh tubuh Abeno gemetar, berlutut di tanah dengan kedua kakinya yang lemas. Reka berkata, aku sudah mendukungmu hingga sampai di posisi saat ini, apa untuk dipamerkan dan untuk melakukan tindakan menyakiti. Apa kamu layak atas kepercayaan teman-temanmu ini? Apa kamu layak atas kultivasi yang kuajarkan padamu? Suara Abeno bergetar hebat, Tuan Valkyrie, maaf, maaf. Ini salahku, aku pantas mati. Sebenarnya, Asuna ini dari dulu belajar di luar negeri. Dia baru kembali ke negeri ini dalam dua hari ini. Aku belum paham mengenai temperamen dan wataknya, oleh karena itu aku mempercayakan hotel ini untuk dikelola olehnya. Reka, apa kamu tidak pernah berhubungan dengannya sama sekali? Abeno berkata, tidak pernah, aku bersumpah. Aku juga baru bertemu dengannya dua hari yang lalu. Sebenarnya dia adalah murid miskin yang kusponsori. Kami berkomunikasi selama ini melalui surat, tapi kami belum pernah bertemu sama sekali. Mungkin karena aku yang terlalu banyak membantunya sehingga dia jatuh cinta padaku. Baru saja pulang ke negeri ini, dia langsung datang ke. Ekspresi Reka akhirnya melembut setelah mendengar apa yang dikatakannya. Cih, semoga yang kamu katakan ini benar. Jika aku tahu kamu melindungi dan memanjakan bawahanmu yang telah melakukan tindakan menyakiti orang lain dan mengganggu yang lemah, maka aku tidak akan pernah memaafkanmu. Abeno buru-buru berkata, Tuan Falkyrie, Anda jangan khawatir. Apa yang aku katakan semuanya adalah benar. Reka, aku tidak akan mempermasalahkan mengenai kamu yang menyinggungku. Namun, Asuna bisa-bisanya ingin menyentuh istriku, kejahatannya ini tidak bisa termaafkan. Abeno mengerti, bergegas berkata, Tuan Falkyrie tenang saja. Aku jamin hari ini aku akan memberikan penjelasan kepada kakak ipar. Dia berdiri dan berjalan menuju Asuna dengan niat membunuh yang berapi-api. Di dalam hati Asuna dari tadi sudah muncul gelombang badai ketakutan. Jabatan suami tak berguna Tokya berada di atas Abeno. Dengan kata lain, seluruh underworld kota Geffen ini adalah milik Reka. Abeno hanyalah salah satu adik dari bawahan Reka. Dia dipenuhi kesedihan, kemarahan dan keengganan. Atas dasar apa? Atas dasar apa Tokya lebih cantik darinya dan bahkan pria yang dinikahinya lebih kuat dari dia? Abeno berkata dengan dingin, hal yang sangat tidak seharusnya dilakukan. Kamu tidak seharusnya menyinggung kakak ipar. Hari ini, aku akan membuat catat lenganmu, mohon kepada kakak ipar untuk memaafkanmu. Asuna ketakutan dan buru-buru memohon, kakak Abeno, aku salah. Aku salah. Tolong selamatkan aku. Kedua lenganku sudah patah, jika disiksa lagi aku pasti benar-benar akan mati. Abeno baru memperhatikan kalau kedua lengan Asuna telah terkulai sedari tadi. Dan seharusnya memang sudah patah. Dia berkata dengan dingin, kedua lenganmu sudah patah. Kalau begitu aku akan mematahkan kakimu. Dia bicara lalu menginjak kakinya. Krik, suara tulang yang patah memekikkan telinga. Asuna kesakitan dan hampir terkejut. Dia melihat Abeno yang akan mematahkan kakinya yang satunya. Dia pun langsung ambruk begitu saja. Dia berteriak dengan sangat sedih. Tokia, Tokia, sahabat baikku. Tolong aku, aku akan bersujud padamu mengakui kesalahanku. Ini salahku, tolong biarkan aku hidup. Kita berdua sahabat baik. Kamu tidak boleh kejam dan tak berperasaan begini kepadaku. Teriakan Asuna membangunkan Tokia. Dia menatap Asuna dengan mata memerah, menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Asuna, aku memperlakukanmu sebagai sahabat baikku. Tapi tidak disangka, kamu bisa-bisanya. Lupakan saja, aku tidak punya sahabat sepertimu. Kali ini, aku akan mengampunimu. Kedepannya mal kita jalan masing-masing dan mengurusi urusan masing-masing dan tak usah bersinggungan. Asuna menghela nafas lega seolah terbebas dari beban yang berat, setidaknya nyawanya selamat. Dan perasaan Tokia saat ini campur aduk. Perasaan disakiti oleh sahabat baik. Perasaan seperti ini sulit untuk diungkapkan. Reka menyeka jejak air mata di sudut mata Tokia dengan lembut, lalu melihat ke arah Temo, lalu berkata, Temo, sekarang waktunya menyelesaikan urusan di antara kita. Temo ketakutan sampai bergidik, lalu berkata, Reka, aku akui aku telah meremehkanmu. Namun, walaupun kamu kenal Petrus dan Abeno, tapi, di depan keluarga Skyesku, tetap sama kamu tidak akan bisa menahan satu serangan pun. Sekarang lepaskan dan biarkan aku pergi. Aku jamin keluarga Skyes tidak akan membuat masalah lagi untukmu. Kalau tidak, begitu keluarga Skyes menyerang, aku akan menghancurkan tulang-tulangmu sampai mati. Reka tersenyum tipis, Cih, entah siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan ini. Dia bicara sambil meraih sebuah botol bir di atas meja, lalu melemparkannya ke kaki kiri Temo dengan keras. Terdengar suara tulang patah, disertai dengan suara botol bir yang pecah yang menggema cukup lama di hati semua orang. Au, Temo memegangi kakinya yang patah, dan menjerit kesakitan bagai babi yang disembeli. Reka, mati, mati kamu. Kamu pasti akan mati. Kamu melukaiku, keluarga Skyes pasti tidak akan pernah memaafkanmu. Reka mengangkat pundaknya, kalau punya kemampuan atau trik lain silahkan keluarkan. Sekarang juga. Jangan bilang kalau aku tidak memberimu kesempatan iya. Temo mengeluarkan ponselnya dan menelpon seseorang. Ayah, tolong aku. Cepat tolong aku. Reka mau membunuhku. Cepat kamu hentikan dia. Oke, aku akan menyalakan loudspeakernya sekarang. Silahkan bicara sendiri langsung dengan Reka. Temo menyalakan loudspeaker ponselnya. Terdengar suara yang tebal penuh marah di ujung telepon. Reka dengarkan baik-baik. Aku adalah Fenrir Skyes, ayah dari Temo. Kepala keluarga Skyes, keluarga terkaya di kota Midgar. Sekarang juga aku akan memberimu satu kesempatan, antarkan Temo kembali padaku. Kalau tidak, keluarga Skyesku akan mengerahkan segala usaha dan kemampuan terbaik kami untuk menjatuhkanmu. Reka berkata dengan dingin, bagaimana jika aku tidak mau? Fenrir Skyes sangat marah sekali, prik sombong. Aku peringati iya, jika kamu berani melukai Temo bahkan menyentuh sehelai rambutnya saja, aku sekarang juga akan membawa orang-orangku untuk meratakan kota Geven. Kriek, tiba-tiba Reka mengangkat kakinya, lalu menginjak kaki Temo yang satunya sampai patah. Dia berkata dengan nada memprovokasinya, sekarang aku sudah mematahkan kedua kaki Temo. Cepat bawalah orang-orangmu untuk datang meratakan kota Geven. Di ujung telepon itu begitu hening, hanya terdengar suara napas berat Fenrir Skyes. Dia tidak berani percaya, dirinya jelas-jelas menggunakan kekuatan dan kekuasaan keluarga Skyes untuk menakut-nakutinya. Tapi pria ini tetap saja berani melukai Temo. Terdengar suara teriakan Temo dari telepon itu, kulit kepala Fenrir Skyes langsung mati rasa. Reka ini benar-benar orang gila. Dia mungkin benar-benar bisa membunuh Temo. Dia mencoba menahan amarah dan ketakutannya, lalu berkata, Reka, aku kenal dengan wali kota, kota Geven. Kamu jangan bertindak sembrono dan gegabu. Aku sekarang juga akan menelpon wali kota dan memintanya datang langsung ke tempatmu untuk bicara baik-baik. Jika kamu berani bertindak keterlaluan sedikit saja, maka wali kota Geven pasti akan menghancurkanmu tanpa tersisa. Reka mengangkat kakinya lagi dan menendang dengan keras tepat di antara dua kaki Temo. Darah menodai selangkangannya. Meledak begitu saja dengan tepat. Bola mata Temo langsung berputar karena kesakitan dan dia langsung pingsan di tempat. Reka berkata, kaki ketiga Temo juga telah kubuat cacat. Sekarang, minta wali kota untuk datang kesini dan menghancurkanku sampai tak tersisa. Sekali lagi ujung telepon langsung hening. Keheningan sebelum datangnya badai kemarahan. Fenrir sekaya sulit percaya, dirinya telah menggunakan ancaman berupa wali kota. Tapi Reka ini tidak hanya tidak takut, malah sebaliknya semakin sombong. Pria ini sudah gila. Setelah beberapa saat, kemarahan besar pun meledak. Fenrir sekaya berteriak dengan keras. Reka, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Fenrir sekaya hanya memiliki Temo putra semata wayangnya. Dia mengharapkan Temo untuk meneruskan keturunan keluarga mereka. Tapi sekarang, belum juga menikah, dia malah menjadi seperti Kasim. Jadi, bagaimana mungkin Fenrir sekaya tidak menggila? Fenrir sekaya menutup teleponnya dengan marah sekali. Dia menelpon nomor IA-nya, Kota Kosmo, bantu aku. Di sisi telepon, ekspresi Reka sama sekali tak berubah dan tampak tenang menghadapi ancaman Fenrir sekaya. Abeno berkata dengan hati-hati, Tuan Valkyrie, apa yang harus kita lakukan? Aku sudah lama mendengar kalau wali kota, kota Geffen dan keluarga sekayas dari kota Midgar memiliki hubungan kekerabatan. Bahkan jika sekarang mengirimkan Tuan Petrus, tetap tidak akan ada gunanya. Tokia juga khawatir, dia berkata, Reka, bagaimana kalau lebih baik kita antarkan Temo kembali? Paling-paling kita hanya akan menundukkan kepala dan mengaku salah. Reka tersenyum, tidak apa-apa. Hanya seorang wal kota kecil. Aku akan memecatnya. Abeno langsung tertawa. Seorang wali kota bermartabat, apa begitu saja bisa dipecat olehmu. Bahkan mungkin keluarga sekayas dari kota Midgar saja tidak akan memiliki kekuatan dan kekuasaan ini. Reka mengeluarkan ponselnya lalu menelpon Lone, Bantu aku, cari cara untuk memecat wali kota, kota Geffen. Lone, mengerti, ada sesuatu lagi, Kak, aku telah mendapatkan hasil dari apa yang kamu minta aku selidiki. Reka buru-buru berkata, Oh, sebenarnya siapa yang menyebarkan rumor itu dan yang ingin menjebak kita. Lone, Serat, Serat yang menguasai provinsi secara ilegal. Seluruh underworld provinsi Omada adalah milik Serat. Menurutku, dia ingin membalas dendam karena melihat kita yang telah mengambil wilayah kota Geffen. Muncul senyum dingin di sudut bibir Reka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.